Pemirsa Dinas PUPR Morujambi melalui bidang Bina Marga tahun ini mengusulkan beberapa wilayah masuk dalam strategis persyaratan mendapatkan dana alokasi khusus, terutama akses menuju bidang pertanian. Pasalnya APBD Morujambi tidak mampu meng-cover seluruh pembangunan ruas jalan di Morujambi. Upaya untuk membangun infrastruktur jalan di beberapa wilayah Morujambi yang mengalami kerusakan. Tentu perlu anggaran yang cukup besar tidak cukup mengandalkan anggaran APBD saja, melainkan harus dibantu dengan APBN seperti anggaran dana alokasi khusus atau DAK yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Morujambi Muamar mengatakan, Tahun ini Morujambi untuk bidang Bina Marga hanya mendapatkan satu lokasi perbaikan jalan untuk menggunakan anggaran dana dari APBN, yakni bertempat ditangkit. Meski demikian, Muamar menjelaskan masih banyak wilayah di Morujambi perlu dibantu dengan anggaran DAK, yang telah diusulkan oleh PUPR tentunya sesuai dengan skala prioritas dan kriteria. Seperti akses jalan bidang pertanian, meliputi tangkit baru, tangkit lama, petaling, dan wilayah pertanian lainnya. Akan kita usulkan itu seperti tangkit lama, tangkit baru, km15 bertam, petaling, masih banyak yang saya juga belum begitu hafal. Ruasnya lumayan banyak yang kita usulkan karena kita ingin semua ruas itu, kalau harapan kita, ya diakumobil ataupun dikasih dana lain, dari tanggung satu. Muamar berharap tahun 2022 Morujambi bisa mendapatkan perbaikan jalan dari DAK bukan hanya satu, melainkan bisa lebih dari satu. Namun yang menentukan tetap dari pusat, Nas PUPR hanya bisa menunggu berapa jumlah anggaran dan lokasi yang didapat untuk perbaikan infrastruktur dari DAK. Novia Putri Sanjaya, Cik TV melaporkan.